Alasan istri Dodi Kangenben ajukan gugatan cerai terungkap kembali berselisih usai sempat rujuk. Berikut alasan istri Dodi Kangenben, Ayurizky Yani gugat cerai sang suami. Diketahui Dodi Hardi Yanto alias Dodi Kangenben kini menyandang status duda setelah resmi bercerai pada Selasa, tanggal 23 April 2024. Kabar perceraian Dodi Kangenben tentu mengejutkan publik, mengingat keduanya telah membina rumah tangga selama 17 tahun. Rumah tangga Dodi Kangenben dengan sang istri sebenarnya sempat akan berakhir pada tahun 2023 lalu. Namun, keduanya memutuskan untuk kembali rujuk. Hingga akhirnya, hubungan rumah tangga Dodi Kangenben harus berakhir setelah Ayur menggugat cerai Dodi di Paci Binong pada tanggal 28 Maret tahun 2024. Belakangan ini akhirnya terkuak alasan Ayur menggugat cerai Dodi Kangenben ke Pengadilan Agama, Cibinong. Humas Pengadilan Agama, Pa, Cibinong, Dadang Karim pun mengungkapkan alasan istri Dodi Kangenben mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan penuturan Dadang, diketahui awal mula kehidupan rumah tangga gitaris Kangenben itu berakhir, lantaran adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri. Lebih lanjut Dadang mengatakan jika perselisihan keduanya mulai terjadi pada tahun 2020. Kemudian sang musisi dan istrinya berpisah pada tahun 2023. Sampai akhirnya resmi bercerai pada tahun 2024. Terima kasih sudah menonton Umbad